Halo teman-teman hari ini gue pengen unboxing stang RZR setelah gue cari-cari yang ori itu ya harganya kisaran dari 100.000 sampai 200.000an tapi gue dapet yang 95 katanya si original yang kawai soalnya harganya 60.000an harganya jauh banget nah ini gue pengen ganti stang karena pengen nyoba aja gitu pengen ada variasinya bosen juga ya kan stang itu itu mulu itulah rx-king motor dengan 1000 ekspresi media Oke deh kita unboxing dulu co tapi anjir ujungnya dicor co padet banget cocok gokil-gokil Hai mantep-mantep Oke gua enggak sabar dan lihat ini dia co anjay gokil co tebel banget enggak parah berat ini wajah igokil cocok tuh lubangnya mana sini enggak tuh corcoran nih sebelahnya dibungkus apaan pening tadi ya corcoran juga co kok gil Hai cuma nih maksudnya apa ya kok ada kertasnya gini di sebelah kanannya kertas Nah ini gue demennya stang RZR itu pendek men jadi dia kesan ini stang ninja chrome barusan gue copot beratnya ada di angka Hai beratnya ada di angka 730-an kram 730-an kram kurang lebih kemudian nih stang RZR nya berat aduh udah geser tampet beratnya ada di angka satu kilo 64 gram satu kilo kompon satu koma satulah Hai tuh ya satu koma satu gua nggak melekan ke bawah Emang berat dari stang itu 1,1 atau hampir 1,2 Hai kemudian ini perbandingan tingginya tuh tuh bedanya Hai jauh lebih pendek stang RZR panjangnya lebih panjang stang ninja lebih panjang mungkin dua sentien lah tiga senti kalau tingginya Hai kalau sudutnya lebih tajam sih ini ya sudut kemiringannya lebih tajam yang ninja Hai kalau yang RZR lebih datar Hai dan dia lebih pendek tapi lebih berat Hai Nah kalau udah dipasang di motor kira-kira kayak begini pemandangannya temen-temen lebih simpel lebih minimalis menurut gue ya Hai dan stang RZR ini menurut gue paling cocok itu kalau diracik sama jok perahu dilihat kayak lebih seksi aja gitu lebih rapih lebih ramping lebih enak dilihat dah pokoknya tapi balik lagi ya temen-temen ini semua sesuai selera masing-masing ada yang cocok pakai stang tinggi tapi ada juga yang cocok pakai stang lebih rendah ada juga yang cocok pakai stang jepit setelah pemakaian beberapa hari pun gue nggak nemuin kendala sama sekali malah gue bilang ini stang enak banget buat slap slip Oke buat kenceng Oke buat belok slow Oke buat jalan santai Oke di tangan juga enak nyaman lagi dan yang paling penting nggak bikin pegel men Oke temen-temen mungkin cukup sekian review singkat dari gue kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar like bagi yang terbantu dan dislike kalau masih ada yang kurang ya sampai jumpa di video gue selanjutnya dan see you next time siapa yang lebih ramping di video selanjutnya dan see you next time dan see you next time dan see you next time dan see you next time